Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berjumpa kembali bersama kami disini Oji, Pak Oji dan Abah Enol yang selalu membenarkan jiwa Setiap lagu memiliki nilai tersendiri Dan mampu menghipnotis bagi siapa saja yang menyanyikan dan mendengarkannya Dalam menciptakan sebuah karya lagu Seorang pencipta mengerahkan segenap jiwanya untuk menghasilkan lirik, sair, nada dan irama Oh yang dahsyat Bahkan tidak sedikit lagu-lagu yang pernah dikitakan di muka bumi ini Bisa menimbulkan kedamaian dan bahkan keporangan Ya sehingga bagi sebagian airan agama tertentu Ada yang mengharamkan umatnya untuk bermain musik Oleh karena pertimbangan efek negatif bagi orang yang memainkan lagu tersebut atau mendengarkannya Namun sebuah lagu juga akan memberikan sebuah rasa yang membawa kita ke dalam kesehduan Dan menyadarkan kita dan ingat kepada sang pencipta Banyak juga karya-karya lagu yang diciptakan dengan bertemakan religi dan menyayat hati ketika menyanyikan atau mendengarkannya Karya lagu tersebut diciptakan oleh seniman musik seperti Dan ada seorang musisi yang tadinya beranjak karirnya dari penyanyi rock Ya namun sekarang beliau hijrah dengan lagu-lagu yang bertemakan religi Diciptakan memiliki daya pikat dan mengiris hati Siapakah dia? Dia adalah Opik Dengan hit pertamanya adalah Tombol Ati Ya ada sembilan lagu menyayat hati karya Opik yang akan direview cuplikannya Atau yang akan di cover oleh Oji Iya mbak nanti akan saya cover Oh seolahnya Allah mengajak partisipasi pemirsa teman-teman semua Yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah SWT Agar menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini Dan jangan lupa Tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan memberitahuan Dari kami tentang video yang akan ditayangkan selanjutnya Inilah sembilan lagu karya Opik terbaik yang mengiris hati dan menyayat hati versi Allah Eno Nama adalah Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana kami yang menguasai hati kami terlupa senantiasa bersalah jika tangguh ampunan jika tangguh rahmat dan cintamu yang kedua bila waktu telah memanggil atau berakhir untuk kembali memulang ke masa lalu dunia dipenuhi dengan biasa semua dan segala yang ada akan kembali padamu bila waktu telah memanggil teman sejati yang ketiga khusnul khotimah ketik waktu yang memburu ketik yang tak pernah kembali padamu terangilah terangilah bimbing kami dalam langkah ampunilah maaf maaf dosa hidup sebelum di akhir waktu ya Allah ya Allah ya Allah Yang keempat, rapuh. Seribu mimpi, sejuta seri, hadir banget teman sejati. Di antara telahnya jiwa, dalam resah dan air mata. Aku bersembahkan kepadamu, yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Namun cinta dalam jiwa, hanyalah padamu. Yang kelima, cahaya hati. Allah rahman, Allah rahim. Allah, ya Rabbah, ya Nulkabi. Allah rahman, Allah rahim. Allah, ya Rabbah, ya Nulkabi. Di setiap nafas, di segala waktu. Semua bersujud, memucap, memuci asmamu. Hal yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah rahman, Allah rahim. Yang keenam, tombo oti. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga, 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 gusti Allah mencubi. Oh, ada dihadap lima perkaranya. Yang pertama, baca mur'an dan benanya. Yang kedua, salam malam dirikanlah. Yang ketiga, bertumpu dengan orang soleh. Yang ketiga, bertumpu dengan orang soleh. Yang ketujuh, Alhamdulillah. Menjaga kejelasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu. Dirimi oleh rahman-Nya. Setia nafasmu, seluruh hidupmu. Semoga diberkati Allah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Bersyukur padamu, ya Allah. Kau jadikan kami saudara. Indah dalam kebersamaan. Yang ketiga, astaghfirullah. Yang ketiga, astaghfirullah. Subhanallah, wa b'hamdi. Subhanallah, wa b'hamdi. Subhanallah, wa b'hamdi. Deru-deram nyanyian alam Bersama berjuta wajah Ku aruni mimpi-mimpi Halakan segala cara untuk hidup ini Yang terakhir adalah Tobat Wahai Tuhan Aku lemah Hina Perlumu dosa Apuskanlah Terangilah Jiwa hitam jalanku Ampunkanlah aku Terimalah dobatku Sesungguhnya engkau Sang maha pengampun dosa Ya Rabbi Ijinkanlah Nah itulah teman-teman semua Sembilan lagu karya opik yang sangat Sungguh menyayat hati Versi Allah Enol Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut Dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh